dan halus juga bahannya dan ini untuk les mono, lubangnya kotak dan kecil halo guys, welcome back my youtube channel di video kali ini aku mau ngejelasin perbedaan antara les mono dan les frontal ini les frontal yang biasa aku kerjain ya jadi aku mau ngejelasin dengan sepengetahuan aku tentang jenis les frontal dan jenis les mono ini nah perbedaan antara les frontal dan les mono ini jadi ini jelas berbeda ya guys untuk les frontal ini bolongnya itu lubangnya itu gede-gede tuh nah jadi ini tuh kalau kita gak netting ngerjain les frontal itu sedikit apa agak gampang juga agak cepat beda dengan les mono untuk les mono ini bahannya halus ya guys kalau untuk les mono ini lubangnya itu berbeda ini kecil ya lubangnya nah ini kecil banget jadi agak susah buat untuk yang mau belajar ya karena ini tuh harus teliti banget matanya ini teksturnya lembut banget cocok banget buat bikin topi hair sejenis gitu karena harganya juga lumayan ya tapi pengerjaannya itu sedikit susah jadi begitu nah ini pinggirnya udah ada silikon gitu ya bahan impor ini bahan buat bikin topi hair dan ini tuh kelihatan gimana ya kalau bikin topi hair tuh sedikit recommended ya menurutku soalnya nantinya rapat banget gak ada buat udara itu di kepalanya gak ada space lah sedikit padat nantinya bedanya sama les frontal kalau untuk les frontal ini tuh kalau dibikin wig atau topi hair itu sedikit apa sih ya bukan sedikit jadi ada udara gitu loh ada apa space jadi enak gitu loh lebih kelihatan natural banyak bolong-bolongnya soalnya bekas belajar gitu anak-anak loh jadi untuk les frontal ini ini agak gimana ya tuh teksturnya tuh agak apa rendah gak terlalu kuat bukan gak terlalu kuat cuma gimana ya ya agak elastis gitu tapi recommended kalau buat topi hair ini emang enakan cocoknya pakai les frontal soalnya nantinya kalau pas dipakai buat twig atau topi hair itu kelihatan lebih natural dan ada udara masuk ke kepalanya jadi gak panas gitu nah sekarang aku mau contohin perbedaannya untuk netting les frontal perbedaannya ini kan capnya tuh enak gitu ya enakun guys di nettingnya gede bolongnya jadi kelihatan apa ya gampang aja gitu hitungnya juga kalau salah jarak juga tuh tapi emang sedikit sensitif ya jadi harus bener-bener nettingnya kalau gak ini nanti robek si capnya nah beda halnya dengan les mono ya ini sangat kecil sekali lubangnya gak terlalu besar beda dengan les frontal jadi ngerjainnya tuh kita harus bener-bener gitu teliti datang terlalu besar selamat menikmati sedikit agak jadi rapat gitu berdekatan sekali lebih padat dan ini bahannya juga agak mengkilap ya jadi seperti ini nah oke jadi ini hasilnya jelas banget perbedaannya ya untuk les frontal itu bolongnya lubangnya itu sangat besar-besar ini dan halus juga bahannya dan ini untuk les mono lubangnya kotak dan kecil dan ini bahannya mengkilap dan halus ya teksturnya oke jadi mungkin segitu aja penjelasannya semoga video ini bermanfaat bagi yang belum subscribe subscribe dulu channel aku like, comment, and share dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi lonceng di bawah biar aku tambah semangat bikin video-video selanjutnya buat kalian thanks for watching and see you next video bye bye